Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Hidayah menyapa sang rohaniwan Abdullah Delancek, begitu nama lengkap pria asal Kanada ini yang merupakan mantan aktivis gereja Selama menjadi pegiat gereja, ia kerap memberikan kuliah untuk sekolah minggu khusus dewasa Rekam jejak ini pun mengantarkannya terpilih sebagai diakon alias rohaniwan gereja Saat itu, ia benar-benar ingin memberikan dedikasi penuh untuk agamanya Dan memutuskan untuk mengejar karir sebagai menteri Delancek memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di bidang teologi Perkenalan Delance, sapaan akrabnya, dengan Islam bermula saat ia mulai merasa bimbang Dengan konsep Tuhan yang didoktrinkan oleh agamanya lama Semua berawal ketika semakin ia memperdalam dan mengkaji konsep ketuhanan dalam Alkitab Kebimbangan dan keraguan justru kian muncul Jawaban demi jawaban yang ia peroleh dari para teolog Kristen tak lantas membuatnya puas Ia merasa belum menemukan jawaban yang tepat untuk mengobati kebimbangan yang ia rasakan Begitu pula ketika ia menggali dan mendalami Alkitab Usahanya nihil Menyadari hal ini, Delance merasa apa yang ia imani dahulu telah hancur Ia tidak bisa lagi meyakini agamanya dan bertahan dengan keyakinan tersebut Aku merasa ini iman buta, blind fact, katanya Ia merasa, agama yang ia anut selama ini Tak sepenuhnya berdiri di atas landasan kesadaran dan keyakinan yang utuh Delance akhirnya memutuskan untuk berhenti dari aktivitas gereja Ia mengajak serta sang istri Istri Delance mengikuti pilihan suaminya dan juga merasakan hal yang sama terkait iman buta yang dirasakan oleh sang suami Dari sinilah kisah perjalan spiritual Delance dimulai Lelaki Kanada ini menjalani kehidupan tanpa agama Namun, ia tetap percaya akan keberadaan Tuhan Delance mengenang, keputusannya kala itu untuk meninggalkan agama terdahulu merupakan hal yang sulit Itu berarti, ia harus siap menghadapi konsekuensi terkait hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua dan kerabat lainnya Namun, ia tetap harus mencari kebenaran terkait kebimbangan yang ia rasakan Ia mulai mempelajari semua agama untuk mencari kebenaran Termasuk, bersinggungan dengan Islam Satu hal yang tak pernah ia alami sebelumnya Bersentuhan dengan Islam ataupun Muslim Bagi kebanyakan warga Kanada Islam agama yang jarang diperbincangkan di kota kelahirannya itu Kecuali, jika ada hal-hal yang buruk dan dikaitkan dengan Islam Seperti terorisme dan ekstrimisme Ia menuturkan, sebelumnya, Islam sama sekali bukan agama yang masuk dalam bagian hidupnya Bahkan, ia sama sekali tidak mempertimbangkan risalah ini Namun, ia memutuskan untuk mulai membaca sedikit tentang Islam Lama-kelamaan, Delancey perlahan mengetahui banyak tentang Islam Kemudian, ia mulai membaca Al-Quran Disinilah ia mulai merasa menemui kebenaran yang selama ini dicarinya Rasa ingin tahu Delancey tentang Islam semakin bertambah seiring waktu Ia akhirnya memutuskan mendatangi masjid yang tak jauh dari tempat tinggalnya Ia mengajak serta anak dan istrinya Delancey sempat merasa gugup menuju masjid Pertanyaan bergelayut dalam benaknya Apakah ia akan mendapat izin memasuki tempat ibadah umat Islam itu Apalagi ia bukan Muslim dan tidak pula keturunan Arab Betapa kaget dan terharu Kekhawatirannya tak terbukti Ia disambut hangat oleh Imam dan Muslim yang berada di masjid Saya takjub, Muslim ramah tak seperti gambaran buruk berita selama ini, tuturnya Imam masjid memberi Delancey sebuah buku dan meyakinkan bahwa ia dapat menjadi seorang Muslim Delancey mengaku senang dengan pemberian tersebut Ini artinya koleksi bukunya akan bertambah Koleksi bukunya itu semakin membuka cakrawala dan kesadarannya Ihwal hakikat agama yang ia yakini dulu Terutama konsepsi ketuhanan yang sulit dicerna Akhirnya, ia jatuh cinta dengan Islam dan membaca dua kalimat syahadat pada 24 Maret 2006 Ia masih ingat dengan momentum bersejarah itu Tepat sebelum sholat Jumat Disaksikan ratusan pasang mata yang hadir ketika itu Pilihannya memeluk Islam membawa konsekuensi yang tak mudah Satu demi satu cobaan menghampiri Perlakuan diskriminasi muncul dari orang-orang sekitar Termasuk orang tua Menurut ayah tiga anak ini Orang tuanya sudah tidak menganggap Delancey sebagai anak Selain itu, kerabat dan teman-teman terdekat juga mulai menghindar dan menertawakan keyakinan baru yang ia anut Delancey memilih tak acuh dan bergeming dengan jalan hidupnya saat ini Ia mengaku bangga sebagai Muslim Baginya, Allah adalah pemberi kekuatan dan telah membantunya melalui semua masa sulit dan kini ia memiliki begitu banyak saudara Muslim Delancey yang sekarang bekerja di sebuah rumah sakit di Kanada mengaku benar-benar merasa bahagia dan tak henti bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah ia peroleh, nikmat iman dan Islam Itulah kisah mu'alafnya Delancey Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh